Cara kabur dari Korea Utara Part 1 Let me explain Melewati zona demilitarisasi yang memisahkan Korea Utara dan Selatan Cara kabur ini adalah yang paling berbahaya Karena sepanjang 250 km dijaga oleh jutaan tentara penjaga Bahaya yang ditimbulkan bisa saja terjebak ranjau, tersetrum, atau ditembak di tempat Walaupun paling berbahaya, bukan berarti cara ini tidak bisa dilakukan Memang akan berbahaya untuk warga biasa Tapi faktanya justru para tentara militer yang bertugas menjaga perbatasan Malah berhasil melakukannya Melalui jalur laut Selama 40 tahun terakhir beberapa keluarga dari Korea Utara berupaya kabur dengan perahu menuju Korea Selatan Tanpa uang, pasport, dan visa Korea Selatan menjadi tujuan paling logis Karena pemerintah Korea Selatan menyambut pengungsi dari Korea Utara dengan tangan terbuka Dan akan menganggap mereka rakyat sendiri Cara kabur dari Korea Utara Part 2 Let me explain Beberapa sumber mengatakan ini adalah cara paling aman untuk kabur dari Korea Utara Yaitu melalui Asian Underground Railroad Jalur bawah tanah yang mengarah ke lokasi teraman di Asia Tenggara Namun tidak semua negara di Asia Tenggara memiliki level komitmen yang sama terhadap Korea Utara Contohnya Vietnam, Kamboja, dan Myanmar mempunyai kemungkinan sangat tinggi untuk mendeportasi para pengungsi kembali ke Korea Utara Jalur paling aman adalah melalui Thailand karena Thailand akan mengirim para pengungsi ke Korea Selatan Di mana mereka akan diterima dengan tangan terbuka Tapi untuk sampai ke Thailand, para pengungsi harus memastikan tidak tertangkap oleh tentara border di negara Laos Karena pasti akan dikembalikan ke Korea Utara Jadi amannya mereka harus melewati rute hutan dan pegunungan di Laos Kemudian melewati sungai Mekong yang penuh dengan buaya Dan setelah sampai di Thailand, kedutaan besar Korea Selatan di sana akan mengurus sisanya Cara kabur dari Korea Utara Part 3 Let me explain Mencari perlindungan dari negara-negara barat Saat ini ada sekitar 2.000 pengungsi dari Korea Utara yang hidup di Eropa Dan yang terbesar ada di London bagian barat sekitar 700 orang Inggris diketahui menerima lebih banyak pengungsi dari Korea Utara dibandingkan dari negara lain Di sana pemerintah Inggris menyediakan rumah, dukungan finansial, dan keuntungan-keuntungan sosial lainnya Dalam hal mencari perlindungan dari Amerika, itu merupakan hal yang sangat menarik Dikarenakan sejak lama, warga Korea Utara telah dididik untuk menganggap Amerika sebagai iblis dan musuh terbesar Korea Utara Sehingga tidak banyak pengungsi Korea Utara yang meminta perlindungan dari Amerika Tetapi walaupun tidak sebanyak Inggris pengungsi dari Korea Utara, dilaporkan hidup bahagia di Amerika Dan salah satunya adalah Yeonmi Park Salah satu warga Korea Utara yang berhasil kabur dari negaranya untuk mencari suaka perlindungan dari Amerika Dan dia juga mempunyai Youtube channel yang membahas segalanya tentang Korea Utara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!